malam mulai mementangkan jubah hitamnya Aisyah pikir malam ini ia akan menginap di rumah mami sebab sudah lama mereka tak berkunjung ke rumah itu tentu suaminya ingin menghabiskan malam bersama keluarga besar ternyata tidak alam itu juga barang mengajak Aisyah pulang menghinaplah semalaman barang kasihan Aisyah pasti dia kecapean dan butuh istirahat terdengar mami tak menyetujui keinginan anak lelaki sulungnya tapi barang tetap pada pendirian akhirnya dengan berat hati mami mengizinkan anak mantu pergi malam itu juga di perjalanan pulang para lebih memilih diam membuat Aisyah yang duduk di sisinya merasa serba salah Mas kenapa hmm nggak kenapa-kenapa tapi kenapa seperti sedang memikirkan sesuatu Mas Mas cuma kecapean Mas pengen cepat pulang dan beristirahat Aisyah mengatur degup di datanya entahlah setiap kali melihat suaminya itu sesuatu sering berdesir di dada hanya saja sikap barat teramatlah dingin gadis itu menggerakkan tubuh melihat Nini dan Rio berbahagia ia pun seperti sangat ingin memenjakan diri pada lelaki yang sudah bisa direngkuhnya dengan halal sedikit ragu Aisyah memberanikan diri merebahkan kepala di bunda sang suami tapi mendadak barang mengerem mobilnya membuat gadis itu terhuyung ke depan dan hampir menabrak gajah mobil bagian depan Astagfirullah maaf kamu gak apa-apa Aisyah Aisyah menatap lelaki itu penuh luka sebegitu tak inginkah kamu untuk ku degati Mas Aisyah membuang wajah kecewa karena sikap barat padanya tapi sangat ia harapkan lelaki itu mau mengulur tangan mengelus bagian kepalanya yang sakit akibat rem mendadak yang dilakukan barat tapi apa jangankan mengelus menoleh pun tak lagi barat kembali fokus menyedir sikap barat kali ini begitu membuat jiwanya terkuncang ia tak bisa lagi diam Aisyah hanya perlu bersabar hingga sampai rumah ia sudah bertekad akan mengeluarkan semua unek-uneknya selama ini pada sang suami mobil perlahan memasuki teras lalu kendaraan itu berhenti sempurna setelah barang memasukkan ke dalam garasi Aisyah berjalan tergesa ke dalam rumah di belakang barang menyusul langkah gadis itu yang terlihat tak biasa Aisyah kamu kenapa kita perlu bicara Mas bicara tentang apa Aisyah mau kita bercerai Mas Aisyah udah nggak kuat Mas tiap saat Mas ajukan begini Aisyah ini seorang wanita yang juga punya perasaan jika hanya untuk menjadi pajangan buat apa kita teruskan pernikahan ini barat terhinyak mendengar kata-kata Aisyah Baiklah jika itu yang kamu mau sudah lama Mas ingin melakukannya tapi Mas masih ingat Mami masih ingat bapakmu tapi jika kamu sendiri yang meminta Mas akan kabulkan Mas cerahkan kamu dengan talak satu Dek Mas barah Aisyah bangun kita udah sampai di rumah sebuah tepukan pelan menyentuh bibi Aisyah gadis itu mengangkat wajah dan membuka mata perlahan ia melihat sekeliling memperhatikan dengan baik keberadaannya saat itu Mas kita dimana kita di tiduran dari tadi Ayo bangun Aisyah mengelah nafas jadi yang tadi hanya mimpi Aisyah benar-benar merasa takut keinginannya untuk memancing dengan kata-kata cerai mulai ia pikir ulang ia takut jika hal yang terjadi dalam mimpinya benar-benar terjadi dalam kehidupan bercerai bercerai tidak aku tidak mau menjadi janda barah telah menuruni mobil Aisyah yang masih sok dengan mimpinya memilih duduk sejenak sambil membaca situasi detik berikutnya langkah gadis itu pun turut tergerak tak lekang dari matanya setiap apa yang dilakukan barah mengingat mimpinya bercerai dari sang suami membuat gadis itu merasa terasa amat takut tapi jika mengingat pengabayan yang diberikan barah padanya sungguh ia ingin mengakhiri semua Aisyah kembali mengelah nafas saat mendapati sang suami dengan langkah cepat memasuki kamar dan tak peduli dengan dirinya mungkin jika Aisyah memilih tidur di mobil itu akan terasa lebih baik untuk barah gadis itu kembali sadar bahwa barah memang bersama dengannya di rumah itu tapi tidak dengan hatinya seseorang telah membawa pergi hati lelaki itu barah terbangun setelah satu jam merebahkan tubuh di atas ranjang dipandanginya Aisyah begitu lekat sesuatu amat dalam menusuk dada bukan tak tahu ia perihal signa rindu dan cinta yang dikirimkan Aisyah untuknya tapi untuk apapun ia tak bisa membalas perasaan Aisyah hatinya masih terlalu dalam mencintai Alifah di gerakan tangan menyentuh bucu kepala sang istri maafkan mas Aisyah sudah lama kamu berjuang seorang diri sedang mas selalu mengacukanmu siang dan malam kenapa kamu harus memberi mas pilihan yang begitu menyakiti dirimu sendiri andai mas bisa mengakhiri semua ini kamu tak akan terlalu lama terluka barah merebahkan kembali tubuhnya dengan membelagangi Aisyah sesaat hening dengan susah bayar ia mengelola perasaan agar tak terlalu memikirkan Alifah terutama di saat malam begini di saat ia sudah merebahkan tubuh di sisi sang istri sedang di sampingnya ternyata dua bola mata milik Aisyah kembali terbuka rupanya gadis itu pun tidak juga tertidur meski sudah melalui satu jam di kamar itu dalam keadaan terpejam ia mampu mendengar lirihan yang keluar dari mulut lelaki itu perasaan hatinya saling berdebat sisi yang satu selalu mendengungkan kata sabar mengingatkan bahwa perceraian adalah tindakan yang mendatangkan bala serta kebencian Allah sedang sisi yang lain memberinya pilihan agar menyerah dan melepaskan Aisyah terkuncang begitu sakit untuk dipendam terlalu lama seorang diri segilas ia teringat pada sebuah kisah pada sahabiah di masa Rasulullah pernikahan dua orang salih dan salihah Zaid bin Harissa dan Zainab binti Jahsi keduanya adalah orang terdekat Rasulullah Zaid bin Harissa adalah seorang budak yang kemudian dijadikan sebagai anak angkat Rasulullah sedangkan Zainab binti Jahsi merupakan anak dari bibi Rasulullah Umayma binti Abdul Muttalib keduanya menikah karena perintah Allah yang turun dalam firman surat Al-Azab ayat 36 Zainab yang semula terus menolak namun karena ketatannya pada Allah dan Rasul akhirnya menyetujui untuk menikah dengan Zaid namun pernikahan mereka hanya bertahan satu tahun Zaid meminta izin kepada Rasul untuk bercerai dari Zainab tidak seperti Gadijah dan Rasulullah yang ditakdirkan Allah terus bersama meski perbedaan seterata terlihat begitu jelas diantara keduanya Zainab tidak bisa menerima perbedaan seterata antara dirinya dengan Zaid sang suami Zainab tidak mampu melihat hal-hal yang baik pada diri Zaid apabila Zaid ingin mendekatinya Zainab menjauh darinya apabila Zaid berbicara kepadanya dengan lemah lembut Zainab menjawabnya dengan keras hal itulah yang membuat keduanya tidak bahagia menjalani biduk pernikahan ketika Zaid meminta kepada Rasul untuk bercerai Rasul menyuruh agar Zaid bersabar hingga pada akhirnya Rasul pun mengizinkan Zaid bercerai setelah turun perintah dari Allah di balik gagalnya pernikahan Zaid bin Harissa dan Zainab bin Dijasi Allah memberikan ganti kepada keduanya pasangan yang lebih baik sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Zainab menikah dengan Zaid atas dorongan ketahatan kepada Allah dan Rasulnya sehingga ketika menunggu masa idanya berakhir Allah menurunkan perintah kepada Rasulullah agar menikah dengan Zaid melalui malaikat Jibril dalam Quran Surat Al-Azhab ayat 37-39 sedangkan Zaid bin Harissa menikah dengan mantan Buddha dan pengasuh Rasulullah Ummu Aiman keduanya dianugerai anak yang luar biasa dan juga salah satu sahabat kesayangan Rasulullah Usama bin Zaid Aisa merenung dengan cepat lalu bertanya pada diri sendiri jika benteng dalam diri suaminya tak mampu ia runtuhkan haruskah ia bertahan apakah kesabarannya akan berbuat bahagia bagaimana jika sebaliknya mereka terus berada dalam keberasingan dan saling menyakiti perasaan Aisa tak mampu menjawab hanya air mata yang kian berderai seolah menjadi penghibur hatinya begitu gunda BERSAMBUNG 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 BERSAMBUNG